Hai baik rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan memperhatikan interface alat penghubung HP Android dengan TV menggunakan Chrome Case 4k baik Chrome Case 4k baik kita buka Chrome Case-nya isinya ada kabel ada dongle-nya ada buku manual terus kemudian kita buka dulu talinya oke terus di sini ada mikro HD ini mikro mikro interface-nya kita masuk atau hubungkan ya kita hubungkan jangan salah jangan kebalik terus ini ada kabel USB antena dan HDMI ya kita hubungkan ke dalam TV baik ya kita putar dulu TV-nya ya di dalam TV ini ada lubang HDMI ada VGA ada antena di sini ada video RCA dan audio dan outputnya terus di sampingnya ada dari lainnya ada kabel jalur USB jalur USB kita hubungkan untuk kabel USB kita masukkan terus HDMI kita masukkan oke kita putar lagi baik di TV ini saya menggunakan merek LG ya kita Nyalakan ya di merk LG ini ya terdetek ada HDMI koneksi lagi loading di atas itu ada username-nya ya WI display terus sama password key-nya 1-8 terus di samping kanan atas di sini itu belum ada yang terkonek antara HP dengan alat itu terus di sebelah kiri ada terbisa terhubung dengan iOS atau Mac ada Android dan komputer hub Windows ya terus bisa terkonek dengan jaringan ini jaringan ini bisa terkonek dengan menggunakan alamat ini di bawah ini alamat ini ya jadi alat itu ada di setting dulu dengan alamat ini baru dia konek dengan internet ya kalau sudah dikonek nanti dia akan klik open video ini ya ke TV ya langsung otomat namun dengan alamat yang sama ya jangan diberubah terkunci alamatnya ini posisinya nah begitu baik kita siapkan peratannya handphone kemudian saya menggunakan HP merknya Oppo ini Oppo A9 2020 kita buka kuncinya ya udah terbuka ya kita cari hai 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 Miracast mere ada interface nya misalkan hai 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 2 Hai Hai mirajas mirajas for aslin ini kita cek Hai tok mirajasnya hai hai eh posisinya ya banyak senyum aplikasi yang lain bisa digunakan ya hai oke tuh ah Hai centar-centar ini merah ini sini sudah ada sudah terinstall tentunya di mirajas ini sudah terinstall Hai ah nanti tampilannya merasa seperti ini kita masukkan ke connect connect dia akan mencari di sini ada dua ada desktop untuk laptop sama web display kita samakan kodenya sama atau tidak yang di atas Hai nah ya ternyata sama ya kita perhatikan ya itu 680 sama itu ya hai hai oke Hai tak kita install Hai maka di layar akan tampak Hai lampu kedapodip di bawah tulisan Windows 10 Hai ini lagi proses connecting nah ternyata sama ya antara handphone dengan tampilan handphone dengan Hai di layar ya Hai eh kita buat misalkan titik tengahnya ini Hai tampilannya seperti ini ya Hai sama hai 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 ya kita gerakan sama Hai coba kita buat posisi rotasi jangan lupa rotasi ini harus di On kan supaya dia bisa layarnya lebar layar lebar bagaimana misalkan kita buka Youtube ini Youtube ini kita buka lebih lebar lagi, disinilah Youtube nya, banyak jadi sama HP ini sama, lebih besar lagi ya mononya sama demikian ini dari Oppo, dari Merakas ya, baik nanti kita lanjutkan tanpa aplikasi bagaimana Oppo ini bisa jalan, oke baik, jangan lupa subscribe dan ketik di kolom komentar sama bunyikan lonceng ya, untuk jangan ketinggalan video kami ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati